Sahabat belajar mengaji ikhra' yang dirahmati Allah SWT. Kali ini kita akan belajar kembali cara mudah membaca ikhra' cara mudah dalam membaca Al-Quran. Kali ini kita akan belajar mudah kuasai baca ikhra' cepat bisa dan mudah untuk dipelajari. Kali ini kita akan belajar pada halaman 23 pada ikhra' jilid kelima. Namun sebelumnya mari kita membaca ta'awud dan membaca basmalah terlebih dahulu. Sobat sekalian silahkan mengikuti bacaan saya. Nanti akan saya baca dua kali dua kali secara pelan-pelan. Sobat sekalian bisa mengikuti bacaan saya. Kita mulai ya. Qod aflahal mu'minun Qod aflahal mu'minun K Registered Al-Fatihah 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 Karena ini membacanya cukup panjang, silahkan dari nafas yang dalam Illa ala azwajihim awma malakath aimanuhum fa'innahum ghayru malumin Famanib tagha wa ra'a thalika fa'ulaika humul adun Famanib tagha wa ra'a thalika fa'ulaika humul adun Waladhinahum li'amanatihim wa ahdihim ra'oon Waladhinahum li'amanatihim wa ahdihim ra'oon Waladhinahum ala salawatihim yuhafidhun Waladhinahum ala salawatihim yuhafidhun Ulaika humul warisun Ulaika humul warisun Al-Fatihah 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 Kita ulangi sekali lagi supaya sobat sekalian lebih faseh dan lebih bisa cepat dalam belajarnya Baik kita mulai sekali lagi Kita baca Qod af lahal mu'minun Qod af lahal mu'minun Al-Fatihah 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 Al-Fatihah